ini kita mau ke long beach, atau yang biasa disebut pink beach, jadi pasirnya pink gitu kira-kira perjalanannya berapa jauh ya? gak tau berapa jauhnya, kayaknya sih deket sih, soalnya tadi keliatan dari atas bukit padar kan karena dibalik bukit ini, harusnya sih gak jauh, mungkin kita ngelilingin bukit ini sampai long beach kita ngelilingin bukit ini, terus kita ke long beach, long beach atau pink beach dan kata-kata ini satu, terus kapalnya ada kajari, buka masa sama ada gaiznya, ini gaiznya nih bye, bongong tadaaa, ini go ga? selamat menikmati wow wow ini ngelilingin bukit ya ampun, masya Allah ini cantik banget dan bener-bener masih, kayak natural banget ya sayangnya autentik bersih pantai ini kru mulai masang jangkar di bawah oke temen-temen, ini kita udah nyampe di long beach lantai pink jadi kita turun kita mau pergi ke long beach ini, pada kesini nih jual ini kalungnya berapa nih, brother? iya ini 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 atas bang waduh tapi bisa kurang bunga ini pak sini iya ini dari apa nih? tulang ya dari apa? tulang ke modu tulang ke modu modu udah mati modu udah mati dan terakhir no living kita terakhir di kita ini teman-teman emang benar-benar pink nih teman-teman emang benar-benar pink ini merah-merah oke kita sudah sampai di pink beach kita sudah sampai di pink beach gimana brother spot foto disini emang sering ya pink beach pasir ini jadi pink karena perpecahan karang-karang yang merah yang menyebabkan pantai ini pink dan hampir sebagian besar di flores itu pantainya pink karena banyak karang tersebut waktu dia hancur karena arus nama karangnya ada enggak bro enggak ada pagi ini yang menyebabkan pantainya pasirnya jadi pink karang-karang ini hancur oke dari serpian-serpian ini ya keren banget nih bentuk-bentuk dalam jadi kapal kita standby disitu asli sayang autentik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mereka semua kemudus waaaaaah udah sekitar berapaatus lima ratus centar ribu lima ratus ada dan gua baca di di diоне di video dan Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini bening banget jadi kita penasaran kita coba buat liatin terumbu karang didalamnya disiaba disiaba jadi kita ntar malam tidurnya di disiaba bangun pagi kita snorkeling karena disiaba itu total point terus kalau penyunya bangun gak bisa berenang jadi dia masih tidur di dasar jadi bisa ngeliat kita masih liat dia dengan tenang dia pagi pagi masih tidur bangunnya jam berapa tergantung arusi pasang surut air kalau pas dia bangun gak masalah juga gak masalah juga memang dia sudah bersahabat ya itu memang tempat spot diving jadi gak masalah oke di turtle point ya di kuap apa siaba ini kita tadi abis snorkeling di pink beach long beach jadi arusnya enak banget temannya bro David juga tuh ini komodonya kecil nih pak apa indukan ini namanya Hercules i also know there's like 5-6 guys in this lobby desperate or just a hint of love give them the love give them the love give them the love